Kota Pekalongan Kepala Badan Kesbangpol Taufikur Rahman mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan IT perlu diwaspadai sebab ibarat dua mata pisau. Di satu sisi bisa memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan generasi muda meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun di sisi lain informasi yang bersifat destruktif mulai dari narkoba, pornografi, pergaulan bebas hingga radikalisme dari teroris dapat masuk dengan mudah apabila mereka tidak difilter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa serta bernegara. Kami ingin untuk menumbuhkan salah satunya wawasan kebangsaan kita kerjasama dengan Dewan Harian Cabang 45. Di sana DHC 45 sejak minggu kemarin kita rusuk. Untuk sementara memang masih di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan baik sekolah SMP, MTS maupun SMA. Di sana kita rusuk untuk menanamkan sosialisasi nilai-nilai kejuangan. Kedepan Taufiku menambahkan akan terus menggelar kegiatan serupa dengan melakukan kolaborasi bersama instansi lain agar tindakan intoleransi tidak sampai terjadi di kalangan generasi muda Kota Pekalongan. Gintana Akna, Batik TV melaporkan.